Ya Ramadan tinggal sehari, namun Pasar Tanah Abang Jakarta diserbu pembeli. Tidak hanya itu, tiket mudik juga sudah mulai dibeli oleh para calon pemudik. Kami ajak Anda untuk memantau secara langsung bersama dua rekan kami, Origa Agustina di Pasaran Abang dan Teat Rika Putri di Stasiun Senin. Kita ke Riga, terlebih dahulu Riga, barang apa yang mulai dibeli oleh pembeli di sana? Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya akan gambarkan terlebih dahulu kondisi Pasar Tanah Abang saat ini. Sangat ramai sekali dipadati oleh pembeli, mungkin kamera bisa menunjukkan kondisi Pasar Tanah Abang saat ini. Ini ramai sekali dipadati oleh para pembeli yang akan berbelanja kebutuhan Ramadan. Memang untuk keramaian di Pasar Tanah Abang ini sudah terjadi sejak pukul 7 pagi, dan memang keramaian di sini biasanya akan terjadi hingga pukul 3 sore nanti jati. Selain di lantai LG atau di tempat saya melaporkan saat ini, untuk hampir semua rantai di Pasar Tanah Abang Blok A ini ramai dipadati oleh pembeli, khususnya di lantai 5 yang menjadi pusat penjualan baju-baju dan alat-alat muslim. Dan tadi kalau pertanyaan jati, untuk barang apa saja yang saat ini diburu oleh pembeli, ini masih sama seperti Ramadan tahun lalu, ya ini ada baju muslim. Namun untuk model yang diburu oleh pembeli, untuk pria ini model kutra yang diburu, ya ini model baju dengan kondisi baju kokoh yang lebih panjang dibandingkan dengan baju kokoh lainnya. Ya ini sepanjang betis ataupun hingga setumit. Sementara untuk baju muslim wanita, ini masih sama dengan Ramadan tahun lalu, untuk baju muslim yang paling banyak diburu, ya ini baju muslim jenis gamis. Dan memang tadi kalau dari keterangan para pedagang di sini, untuk baju muslim ini mengalami kenaikan hingga 30 persen. Dan selain untuk berbelanja kebutuhan baju muslim, para pembeli di sini juga berbelanja untuk alat-alat sholat. Sementara demikian, jati kembali ke Anda. Ya pelonggaran dari kapasitas di Pasar Tanah Abang ini tentunya membuat masyarakat akhirnya berbondong-bondong datang ke Pasar Tanah Abang.